Perang Israel-Palestina kembali pecah. Usai, kelompok Hamas menyerang Israel pada Oktober lalu. Serangan Hamas itu pun membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang terbuka dengan Hamas. Israel dan Hamas pun berujung saling serang. Namun, konflik Israel dan Hamas ini bukan yang kali pertama terjadi. Lantas siapa sebenarnya kelompok Hamas itu? Mengapa Hamas melakukan serangan tiba-tiba ke Israel? Hamas sendiri merupakan sebuah singkatan dari Harokat Al-Mukawomah Al-Muslamiyah. Kelompok ini didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina yang menjadi aktivis di cabang-cabang lokal ikhwanul muslimin. Semula Sheikh Yassin mendirikan Hamas sebagai sayap politik ikhwanul muslimin di Gaza pada Desember 1987. Hal itu tepatnya setelah pecahnya Intifada atau perlawanan pertama rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur. Secara garis besar, tujuan pembentukan Hamas adalah untuk memerdekakan Palestina. Sebab menurut Hamas, Palestina tidak berhak dijajah sedikitpun. Selain itu, Hamas juga mendukung pendirian negara berdaulat Palestina berdasarkan batas wilayah tahun 1967. Hamas menolak segala bentuk negosiasi yang bisa mengakibatkan pengorbanan tanah Palestina. Untuk mencapai tujuan itu, Hamas mengerahkan berbagai cara untuk memperjuangkan tanah Palestina termasuk dengan perlawanan bersenjata. Penguasaan Hamas di Gaza bermula dari pemilu 2006. Dimana kala itu, Hamas berhasil memenangi pemilihan legislatif di Palestina. Namun kemenangan Hamas itu sempat diwarnai konflik internal dengan Fatah hingga adanya upaya membatalkan hasil pemilu. Fatah sendiri merupakan gerakan pembebasan nasional Palestina yang memiliki perbedaan secara mendasar secara ideologi dengan Hamas. Jika Hamas berideologi Islamis, maka Fatah berideologi sekuler dalam aspek strategi terhadap Israel. Hamas memilih jalur perlawanan dengan bersenjata, sedangkan Fatah memilih jalur damai seperti musyawarah dan perundingan. Setelah terjadi konflik dengan Fatah selama beberapa lama, kemudian terjadilah rekonsiliasi. Hingga akhirnya, Hamas berhasil menguasai Gaza dan menjadi pemegang otoritas jalur Gaza sejak Juni 2007. Secara teori, dalam memerintah Gaza, Hamas telah sesuai dengan hukum dasar Palestina yang berbasis syariah. Namun dalam praktiknya, kebijakan Hamas cenderung lebih restriktif daripada yang diwajibkan oleh hukum. Jika dilansir dari laman resmi Pusat Kontra Terorisme Nasional atau NCTC Amerika Serikat, Hamas diperkirakan memiliki sekitar 20.000 hingga 25.000 pasukan kelompok. Selain memiliki wilayah operasi terpusat di Gaza dan tepi barat, Hamas juga menyebar di kem pengungsi Palestina. Mulai di Lebanon, di Doha-Khattar, dan Cairo-Mesir yang menjadi pusat operasi regional mereka. Seorang bejabat senior Hamas Ali Barakeh mengungkap setidaknya ada 40.000 anggota Hamas yang berada di wilayah Gaza, Palestina. Barakeh juga membeberkan sekitar 1.000 anggota kelompoknya terjun dalam penyerangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Meski begitu, jumlah pasti anggota Hamas yang sebenarnya tidak diketahui. Kelompok itu diperkirakan punya jumlah masukan yang lebih besar dari yang disebutkan oleh badan pemerintahan Amerika Serikat tersebut. Hamas Seperti yang sudah dibahas tadi, Hamas lahir pada 1987 di mana saat itu terjadi perlawanan pertama bangsa Palestina terhadap Israel. Di sini, Hamas muncul sebagai hasil kolaborasi antara ikhwanul muslimin dan faksi agama dari Palestine Liberation Organization. Setelah kemunculannya, Hamas begitu mengecam keras segala tindakan Israel dan perundingan damai yang mengakui kedaulatan Israel. Hubungan Hamas dan Israel pun tak bersahabat sejak Hamas menguasai jalur Gaza pada tahun 2007. Hamas dengan segala tekadnya bersumpah akan melawan Israel dengan perlawanan bersenjata. Israel pun tidak hanya diam. Israel menyatakan Gaza yang berada di bawah Hamas sebagai entitas yang bermusuhan. Israel pun menyetujui serangkaian sanksi yang mencakup pemadaman listrik, pembatasan impor yang sangat ketat hingga penutupan berbatasan. Setelah negosiasi berjalan alut selama berbulan-bulan dan kedua belah pihak terus melancarkan aksi saling serang, pada Juni 2008 Israel dan Hamas menyetujui untuk gencatan senjata. Namun masa tenang itu juga tetap diwarnai aksi saling tuduh. Hingga akhirnya, kesepakatan gencatan senjata resmi berakhir pada Desember 2008. Pada tahun 2012, Israel dan Hamas terlibat konflik atau yang dikenal sebagai Operasi Pilar Pertahanan. Konflik ini bermula ketika serangan roket dari Gaza mengenai Israel dan memicu serangan udara besar-besaran Israel. Namun tak lama kemudian, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan serangan militer. Keduanya pun mengumumkan gencatan senjata pada 21 November 2012. Gencatan senjata tersebut disusun oleh Mesir dan Amerika Serikat yang saat itu menjadi mediator damai kedua belah pihak. Pada 2014, tensi antara Israel dengan Hamas kembali meningkat setelah hilangnya tiga remaja Israel di tepi barat pada Juni 2014. Israel menuduh Hamas telah menculik para pemuda itu. Pasukan keamanan Israel kemudian melakukan penyisiran besar-besaran di tepi barat dan menangkap ratusan warga Palestina yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan kelompok Hamas. Pada 30 Juni 2014, ketiga remaja tersebut ditemukan tewas di tepi barat. Hamas kemudian meluncurkan roket pertamanya ke Israel sejak kencatan senjata terakhir. Kemudian pada 8 Juli 2014, Israel memulai serangan besar-besaran di jalur Gaza dengan menggunakan bom udara, peluru kendali, hingga tembakan mortir. Hingga pada akhir Agustus 2014, kedua belah pihak menyetujui kencatan senjata jangka pendek. Mei 2021, ketegangan kembali memuncak di Yerusalem. Bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk kerasa Palestina menyebabkan ratusan orang terluka. Hamas kemudian meluncurkan roket ke Yerusalem dan Israel yang memicu serangan udara dari Israel. Lalu berselang setahun setelahnya, pada 2022, Israel kembali melakukan serangan di tepi barat. Namun, Hamas menahan diri untuk membalas serangan Israel. Hingga akhirnya pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan darat, laut, dan udara yang begitu mengejutkan Israel. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu memang begitu mengejutkan. Kelompok penguasa Gaza itu berhasil menjebol pertahanan Israel dengan menghujani Israel sekitar 5.000 roket. Bagi Israel, serangan tersebut menjadi serangan terburuk dan paling mematikan. Bagaimana tidak, serangan awal Hamas itu menewaskan ratusan warganya. Sebuah serangan yang tidak pernah diperhitungkan oleh Israel. Apalagi, sejak perang 2021, Hamas tak lagi melancarkan serangan besar-besaran. Lantas, apa alasan Hamas melakukan serangan tiba-tiba tersebut? Jurubicara Hamas Khaled Khadomi menyebut, alasan mereka menyerang Israel adalah sebagai bentuk respons atas kekejaman yang telah dirasakan rakyat Palestina selama beberapa tahun terakhir. Khadomi mengatakan, pihaknya ingin masyarakat internasional menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina serta situs-situs suci mereka seperti Al-Aqsa. Sementara itu, Komandan Militer Hamas Muhammad Deyuh mengungkap, serangan ke Israel ini merupakan bentuk respons atas blokade yang terjadi di Gaza yang telah berlangsung selama 16 tahun. Hamas sendiri menyebut serangan terhadap Israel ini sebagai operasi Badai Al-Aqsa. Hamas bahkan mengajak semua warga Palestina di luar Gaza untuk ikut bergabung dalam perlawanan ini. Perang antara Israel dan Hamas memang sudah lama terjadi. Sudah tak terhitung pula berapa ribu nyawa yang harus menjadi korban dalam perang ini. Namun, kedua belah pihak masih alor untuk menemui titik damai. Padahal sejumlah negara seperti Indonesia, Rusia, dan China telah menyerukan untuk menghentikan perang. Mungkinkah ada secerca harapan menuju perdamaian demi kemanusiaan? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel story dan Kompas.com Kompas.com cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!